Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Dhariyat ayat 35-36 Lalu kami keluarkan orang-orang yang beriman yang berada di negeri kaum Lut itu dan kami tidak mendapati di negeri itu kecuali sebuah rumah dari orang-orang yang berserah diri. Quran surat Al-Dhariyat ayat 35-36 Apa perbedaannya antara orang-orang yang beriman dan kaum Muslimin? Mana yang lebih tinggi derajatnya di antara keduanya? Jawaban, Alhamdulillah Perbedaan antara iman dan Islam termasuk masalah yang para ulama membahasnya panjang lebar dalam buku-buku akidah. Yang menjadi kesimpulan mereka adalah Ketika iman dan Islam disebutkan secara terpisah, maka maksudnya adalah agama Islam secara keseluruhan. Sehingga tidak ada bedanya antara iman dan Islam. Namun ketika kata iman dan Islam disebutkan secara bersamaan dalam satu konteks pembahasan, maka yang dimaksud dengan iman adalah amalan batin dan hati yang meliputi iman kepada Allah, mencintainya, takut, mengharap, ikhlas hanya kepadanya, subhanahu wa ta'ala. Sedangkan makna Islam adalah amalan zohir atau nampak yang bersumber dari keimanan dalam hati, dan jika tidak dilandasi iman, maka pelaku amal tersebut adalah munafik atau imannya lemah. Sheikh Islam Ibn Taymiyah rahimahullah berkata, kata iman terkadang disebutkan secara terpisah dari kata Islam, amal soleh, atau yang lainnya. Namun terkadang disebutkan secara bersamaan sebagaimana hadis Jibril. Apa itu Islam? Apa itu iman? Sebagaimana juga firman Allah Ta'ala, sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mu'min. Quran Surat Al-Ahzab, ayat 35. Sebagaimana firman Allah yang lain, orang-orang Arab Badui itu berkata, Kami telah beriman, katakanlah kepada mereka, kamu belum beriman, tetapi katakanlah, kami telah tunduk, karena iman itu belum masuk ke dalam hatimu. Quran Surat Al-Hujurat, ayat 14. Lalu kami keluarkan orang-orang yang beriman, yang berada di negeri kaum Lut itu, dan kami tidak mendapati di negeri itu, kecuali sebuah rumah dari orang-orang yang berserah diri. Quran Surat Al-Dhariyyat, ayat 35-36. Jika iman dan Islam disebutkan secara bersamaan, maka Islam berarti amalan zahir, seperti dua kalimah syahadat, solat, zakat, puasa, dan haji. Sedangkan iman adalah amalan yang berada di hati, seperti iman kepada Allah, malaikat, kitab suci, para rasul, dan hari akhir. Ketika iman saja yang disebutkan, maka ia juga mewakili Islam dan amal solih, sebagaimana sabda Rasulullah dalam hadis syiab cabang iman. Iman itu adalah 70 sekian cabang iman. Yang tertinggi adalah, La ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah, kecuali Allah. Dan yang terendah adalah menyingkirkan gangguan yang ada di jalanan. Dan semua hadis-hadis yang menjadikan semua bentuk kebaikan adalah bagian daripada iman. Majumuf Fatawa 7.13-15 Sheikh Ustaymin Rahimahullah berkata, Jika iman dan Islam disebutkan dengan bersamaan, maka Islam ditafsiri dengan penyerahan secara zahir, yaitu perkataan dengan lisan, perbuatan dengan anggota tubuh yang dilakukan oleh seorang mu'min yang sempurna imannya dan yang lemah imannya. Allah SWT berfirman, Orang-orang Arab Badui itu berkata, Kami telah beriman. Katakanlah kepada mereka, Kamu belum beriman, tetapi katakanlah, Kami telah tunduk. Karena iman itu belum masuk ke dalam hatimu. Quran Surat Al-Hujurat Ayat 14 juga dilakukan oleh orang munafik dengan sebutan muslim secara zahir dan kafir secara batin. Sedangkan iman dimaknai dengan penyerahan sepenuhnya dengan hati. Hal ini tidak dilakukan, kecuali orang mu'min sejati sebagaimana firman Allah Ta'ala. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebutkan nama Allah, gemetarlah hati mereka. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka karenanya, dan kepada Tuhan lah mereka bertawakal. Yaitu orang-orang yang mendirikan sholat dan yang menafkahkan sebagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka. Quran Surat Al-Mu'minun Ayat 2-3 Dengan ini maka iman lebih tinggi derajatnya daripada Islam. Setiap mu'min pasti muslim, tidak sebaliknya. Majmub Fatawa dan Rasail Ibn Usaimin 4.92 Ayat yang tertera di dalam pertanyaan tadi sesuai dengan makna di atas. Di dalam mensifati keluarga Nabi Lut alaihi salam terkadang dengan iman dan terkadang dengan Islam. Maksud dari Islam di sini adalah Islam secara zohir. Dan iman adalah iman dengan hati, dengan iman yang sesungguhnya. Ketika Allah mensifati keluarga Nabi Lut dengan Islam, karena istri Nabi Lut termasuk Ahlul Bait, dia muslimah secara zohir, namun hakikatnya adalah kafir. Namun ketika Allah mensifati orang-orang yang dikeluarkan dan diselamatkan dengan kata iman. Lalu kami keluarkan orang-orang yang beriman yang berada di negeri kaum Lut itu, dan kami tidak mendapati di negeri itu kecuali sebuah rumah dari orang-orang yang berserah diri. Quran Surat Al-Dharyat ayat 35-36 Sheikh Islam Ibn Taymiyah rahimahullah berkata, istri Nabi Lut adalah seorang yang munafik dan kafir dalam hatinya, namun muslimah bersama suaminya secara zohir, maka ia tertimpa azab bersama kaumnya. Demikianlah keadaan kaum munafik pada masa Rasulullah SAW berserah diri sepenuhnya secara zohir, padahal sebenarnya mereka tidak beriman. Jami'al Masail 6 per 221 Beliau rahimahullah juga berkata, sebagian kalangan mengira bahwa ayat ini menunjukkan antara iman dan Islam adalah satu. Maka pendapat mereka tersebut bertentangan dengan dua ayat di atas. Padahal sebenarnya tidak demikian. Bahkan ayat ini sesuai dengan ayat yang pertama, karena Allah mengeluarkan mereka orang-orang yang beriman, sampai tidak ada lagi penduduk kecuali sebuah rumah dari orang-orang yang muslim. Hal ini karena istri Nabi Lut termasuk yang ada di dalam rumah tersebut dan tidak termasuk mereka yang diselamatkan dan ikut merasakan azab Allah, padahal sebelumnya ia muslimah secara zohir bersama suaminya. Namun dalam hatinya, mengikuti agama kaumnya, berkhianat kepada suaminya dengan menunjukkan tamu-tamu Nabi Lut kepada kaumnya. Sebagai menafirman Allah, Allah membuat istri Nuh dan istri Lut perumpamaan bagi orang-orang kafir. Keduanya berada di bawah pengawasan dua orang hamba yang solih di antara hamba-hamba kami. Lalu kedua istri itu berkhianat kepada kedua suaminya. Quran Surat At-Tahrim, ayat 10. Pengkhianatan keduanya dalam masalah agama, bukan dalam masalah rumah tangga. Maksudnya, istri Nabi Lut sebenarnya tidak beriman, juga tidak termasuk mereka yang diselamatkan, dan tidak termasuk dalam ayat, lalu kami keluarkan orang-orang yang beriman, yang berada di negeri kaum Lut itu. Quran Surat Ad-Dariyat, ayat 35. Namun, termasuk dalam keluarga Muslim, dan menjadi bagian dari mereka, oleh karenanya Allah berfirman, dan kami tidak mendapati di negeri itu, kecuali sebuah rumah dari orang-orang, yang berserah diri. Quran Surat Ad-Dariyat, ayat 36. Dengan ini sangat jelas, hikmah Al-Quran, yaitu, dengan menyebutkan iman dan menyelamatkan pelakunya, dan menyebutkan Islam ketika pelakunya termasuk dalam ahli baik Nabi Lut. Majmub Fatawa 7 per 472 sampai 474. Sheikh Ibn Uthaymin Rahimahullah berkata, Allah berfirman tentang kisah Nabi Lut. Lalu kami keluarkan orang-orang yang beriman, yang berada di negeri kaum Lut itu, dan kami tidak mendapati di negeri itu, kecuali sebuah rumah dari orang-orang, yang berserah diri. Quran Surat Ad-Dariyat, ayat 35 sampai 36. Ayat di atas membedakan antara orang-orang mu'min, dan orang-orang Muslim. Karena rumah yang ada di dalam desa tersebut, adalah rumah islami secara zohir, dan termasuk di dalamnya istri Nabi Lut, yang mengkhianatinya, maka ia menjadi kafir. Adapun mereka yang diselamatkan, mereka adalah orang-orang mu'min, yang sesungguhnya dengan keimanan, yang bersemayam di dalam hatinya. Majmub Fatawa dan Rosail Ibn Uthaymin, 1 per 47 sampai 49. Wallahu'alam.